Pemirsa Persiraja Banda Aceh sukses meraih poin penuh usai mengalahkan Persika Karawang dengan skor 3-1 dalam pertandingan lanjutan turnamen Piala Presiden Persiraja di Stadion Hadimurtala Lampineng Banda Aceh. Ketiga gol Persiraja diciptakan oleh Pani Aulia dan dua gol oleh Piwi Dwipan, sementara gol Persika diciptakan oleh Husnujon. Sejak menit pertama berlangsung, Pipi Asrijal dan kawan-kawan bermain agresif dengan terus melakukan tekanan terhadap pertahanan Persika. Gencar dengan serangan ke gawang lawan, Persiraja seakan lupa dengan lini pertahanan. Sehingga Persika mampu memaksimalkan kesempatan tersebut untuk menciptakan gol pada menit ke-12 lewat kaki Husnujon. Tertinggal 0-1 Persiraja coba mengejar ketertinggalan. Pak Rijal masuk menggantikan Depri Rizki, namun sejumlah serangan yang dilancarkan selalu kandas. Kondisi ini memaksakan skor 1-0 untuk kemenangan Persika bertahan hingga paruh pertama usai. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tempo permainan. Serangan demi serangan dilancarkan melalui dua pemain sayapnya. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-57. Bermula dari handball pemain Persika, Wasid memberi hadiah penalti untuk Persiraja. Piwi Dwi Pan yang maju sebagai eksekutor mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Gol tersebut mampu membuat tim berjulukan Laskar Rencong itu semakin bermain agresif. Sejumlah serangan yang dilancarkan membuat keeper Persika Joni Yanur tak tenang di bawah mistar. Akhirnya pada menit ke-67, Persiraja memimpin pos 2-1 melalui tendangan Pani Awliya setelah memanfaatkan bola ribon. Tertinggal 2-1, Persika mencoba mencari peluang untuk mengejar ketertinggalan. Tiga menit jelang waktu normal usai, Persiraja malah kembali memperlebar keunggulan melalui tendangan penalti Piwi Dwi Pan. Penalti tersebut diberikan Wasid setelah pemain Persika melakukan handball dan skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Atas hasil ini, Persiraja menjadi pemimpin kelasemen sementara dengan poin 4. Sementara Persika berada di posisi kedua dengan poin 3. Disusul Persita di posisi ketiga dengan poin 1. Ketiga tim tersebut sudah melakoni masing-masing dua pertandingan.